Saling menghargai toleransi dan bahkan pemerintah membuka opsi libur sejak tanggal 28 sampai tanggal 30. Ada poin penting dari idul adah ini. Yang pertama, kita berbeda, ada perbedaan tanggal 28 dan besok tanggal 29, tetapi hal yang positif adalah saling menghargai toleransi dan bahkan pemerintah membuka opsi libur sejak tanggal 28 sampai tanggal 30. Artinya bahwa pemerintah pun begitu toleran untuk memberi kebebasan pada umat muslim untuk menjalankan idul adah, meskipun berbeda. Maka pesan kami hari ini dan besok serta seterusnya termasuk di media sosial, tidak perlu lagi ada Ustadz, Mubalik, dan tokoh yang tidak henti mempertentangkan. Nanti bisa-bisa malah nilai ibadah kita menjadi hilang atau berkurang. Jadi berbagai argumen baik dari dalil Al-Quran maupun sunnah dan keilmuan itu pakailah untuk keyakinan masing-masing, tidak perlu saling menyalahkan. Sampai nanti kita umat islam sedunia punya kalender global, sebagaimana kalender masehi. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.